Korban meninggal dunia akibat terbakarnya gudang gas LPG di Denpasar, Bali bertambah menjadi 3 orang. 13 korban lainnya kritis dan masih dirawat di rumah sakit. Polda, Bali masih terus menyelidiki insiden kebakaran gudang gas LPG di Jalan Kargo, Taman, Ubung Kaja, Denpasar. Hasil penyelidikan belum bisa menentukan penyebab pasti kebakaran. Adanya korban jiwa dan terluka membuat polisi akan memperdalam pemeriksaan kepemilik gudang yang dikelola CV Bintang Bagus Perkasa. Tidak menutup kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam insiden kebakaran gudang LPG ini. Bali ya, dengan bukan hanya korban meninggal dunia, dengan adanya peristiwa tersebut otomatis pemilik gudang akan diminta pertanggung jawaban. Nanti seperti yang saya sampaikan, dilihat apakah ada unsur kelalaian di sana, apakah ada unsur kesengajaan di sana. Makanya dari hasil pemeriksaan nanti bisa dapat disimpulkan dan sementara dari teman-teman penyidik di Polis Tarim Pasar sedang mendalaminya. Korban meninggal dunia akibat kebakaran gudang gas LPG yang terjadi pada hari minggu lalu berjumlah tiga orang. Tiga korban meninggal dunia adalah Edy Hermanto, Purwanto, dan Yudis Aldianto yang dinyatakan meninggal pada selasa dini hari. Korban meninggal akibat mengalami luka bakar di atas 70 persen, sementara 13 korban lainnya kritis akibat luka bakar lebih dari 60 persen. Yang menyebabkan meninggalnya itu adalah karena kondisi yang cukup berat, luka bakarnya, yang kalau kami di ASU kalau lebih dari 70 persen itu dihitung dari seluruh tubuhnya itu sudah kemungkinan berat dari paru-paru dan jantungnya. Gudang LPG di jalan kargo Taman Ubung Kaja Denpasar terbakar pada hari minggu pagi. 18 orang terluka akibat insiden ini. Warga membawa korban ke sejumlah rumah sakit. Sementara RSUP Prof Ngurah menerima 16 orang korban kebakaran gudang gas LPG yang merupakan rujukan dari sejumlah rumah sakit dan di antar warga. Arianto Hotapi yang melaporkan dari Denpasar, Bali.